hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman di channel tojang kali ini kita akan berbagi tentang cara aktifasi atau aktifkan fingerprint mandiri online buat kita yang sudah mengaktifkan di mandiri online nya tapi gimana sih cara loginnya biar hanya menggunakan sidik jari aja teman-teman ini sangat mudah disipul sekali dan saya coba aktifkan dulu nih karena belum saya aktifkan daripada fingerprintnya yang ini karena teman-teman saya hanya bisa kita login menggunakan password baru bisa ke menu-menu selanjutnya Oke untuk melakukannya teman-teman ya kita coba cek dulu nah ah di sini katanya ketika kita ketik sidik jari silahkan login dulu dan aktifkan fitur login dengan fingerprint melalui menu pengaturannya Oke kita tekan Oke nah nah sekarang untuk kita login dulu kita masuk dulu menggunakan password kita temen-temen ya Hai Oke setelah kita masukkan password kita kita coba login teman-teman ya kita coba login Hai keps maka disini kita sudah menuju ke menu-menu yang disediakan oleh fitur mandiri online ini oke langkah berikutnya seperti kata tadi kita coba langsung ke pengaturan teman-teman ya kita tekan nih profilnya yang ini nah lalu teman-teman pilih yang pengaturan silahkan pilih pengaturan yaps nah disini ada statement billing ada pembeliraan rekening ada ubah password ada ubah mpin nah untuk login dengan sidik jari yang paling bawah ya ini tujuan kita untuk aktifasinya tinggal kita tekan login yang di turunnya Oke kita pilih login dengan sidik jari maka disini ada syarat dan ketentuannya silahkan teman-teman baca kalau mau baca kalau teman-teman mau lebih cepat silahkan tinggal Scroll aja ke bawah Oke dengan memilih setuju anda telah membaca dan setuju dengan syarat ketentuan Oke langkah berikutnya kita tekan aja setuju teman-teman ya yang ini Hai kira tekan setuju yaps pindah sidik jari anda yang akan dipakai untuk login nah disini langkah berikutnya tinggalkan silahkan kita tempelkan sidik jari kita yang mana kita gunakan perkesempatan ini saya menggunakan sidik jari telunjuk telunjuk kanan teman-teman ya silahkan tempelkan di sidik jari HP anda saya ini kebetulan berada di sebelah kanan karena ini HP Redmi Note 9 Pro kalau teman biasa berada di belakang silahkan masukkan tempelkan semuanya Oke saya tempelkan bismillahirrahmanirrahim saya tempelkan dulu yaps nah disini akan keluar masukkan MP nya teman-teman ya Oke kita masukkan penimpin saya ini saya coba percepat dulu Oke selamatkan yaps maka login dengan on titifikasi sidik jari diaktifkan temen-temen ya ini sudah berhasil teman-teman nanti akan masuk di email kita pemberitahuannya bahwa login dengan sidik jari itu sudah bisa kita lakukan tanpa harus masukkan password yang agak ribet yang menghabiskan waktu kita cukup dengan sidik jari maka kita sudah bisa melakukan transaksi atau belum percepat mempermudah mengekonomiskan waktu kita di mandiri online ini Oke itu dia teman-teman sekarang kita coba cek dulu di email kita Oke ini dia di email atau teman-teman jadi sudah masuk mandiri online Oke kita coba baca dulu nih Hai yang terhormat Bapak Rodiman Anda telah berhasil mengaktifkan fitur fingerprint authentication untuk login di mandiri online ponsel Anda pada tanggal 7 Oktober 2020 pukul 4 lebih 44 bita jika anda merasa melakukan aktivitas tersebut segera hubungi mandiri call kalau kita kalau bukan kita yang melakukannya itu maksudnya nah ini dia bahasa Inggrisnya Oke sekarang setelah kita masukkan email seperti ini dapat email dari mandiri online langkah berikutnya kita cek ke abisahannya teman-teman ya biar tidak ada dosa diantara kita kita coba cek nih ya kita coba masuk sekarang kita coba keluar dulu semuanya kita hapus dulu Oke setelah kita hapus seperti ini kita coba masuk di mandiri onlinenya Oke maka disini enggak perlu kita login menggunakan MPIN kita atau user ID kita nah disini tinggal kita tempelkan aja temen-temen nih sekarang coba kita tempelkan sidik jari saya sebelah kanan maka dia sudah bisa login Oke kita coba lakukan dan cek teman-teman Oke Yap sedia sudah terbaca jadi sudah bisa login menggunakan sidik jari tanpa harus masukkan user ID maupun passwordnya gimana sangat mudah simpel sekali bukan silakan buat temen-temen yang berasa terbantu jangan lupa klik like dan subscribe nya temen-temen ya ini dan jangan lupa share video ini ketika bermanfaat bagi anda dan silakan buat temen-temen yang mungkin ada masalah untuk aktifasi sidik jari fingerprint di mandiri online ini silakan tinggalkan di kolom komentar nanti kami coba bantu dan kami bimbing biar sukses biar bisa menghemat waktu kita tambah harus masukkan password dan sebagainya Oke itu dia semoga bermanfaat Terima kasih Sukron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati